Intro 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 Netizen Super bener-bener shine Sekarang kita lagi jalan-jalanin Netizen Kita bosan Strooting di studio mulu Iya, apalagi kali ini Sebelum aku liburan ke Amerika Kamu mau ketemu temenmu katanya ya? Iya, tapi Lex, aku minta Kamu hapus dulu hashtag save gempinya Kenapa sih memang ada hubungannya temen kamu gempi Jangan tulang, pokoknya kamu gak boleh julie Tampak temen aku yang ini ya Oke, aku hapus dulu ya Iya, oke Lex Kayaknya orangnya lagi di dalam, kita langsung masuk ya Yuk, Lex Yuk, kita lihat Itu orangnya di dalam, Lex Kenapa dia? Lagi sedih Intro Halo, Mak Hai, halo How are you? Halo, begini Good Good, harus good Harus good ya Harus good Oh, kangen sama Mama Ece Aduh Sorry aku ngajakin ketemuan disini ya sama yang Lex Aku ajak yang Lex, kamu jangan takut ya Tenang aja Iya gigit juga Ini-ini kok gigitnya Tantanya kemana? Kok sendirinya? Oh, aku rusak gitu maksudnya Tapi kamu ngomong Giselle, kamu jangan pura-pura senang Kamu... Ya abis gimana dong? Aku gak bisa sama depan orang Harus nangis-nangis Malu, biar yang dilihat yang baik Yang ya, yang di depan-depannya aja Di permukaannya aja Kalau aku hashtagnya Giselle tetap lah tersenuh Aduh 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 Ketemukan melalui sebuah program musik ini Memutuskan berpisah setelah lima tahun menikah Karena memang keputusan itu berpisahnya memang Lebih baik-baik sebelumnya Sampai akhirnya berani dituarkan seperti ini kan Pasti sudah melalui proses yang panjang Kalau cuma asal-asal omong luang Bisa-bisa-bisa Ya gak mungkin lah sampai sesentif ini Melibatkan banyak orang Kabar ini membuat banyak netizen yang bersedih Dan meminta mereka untuk rujuk kembali Kehadiran sosok sang anak gempi Semakin membuat para netizen jadi baper Mengaku tidak meributkan hak asu anak Ataupun harta gonogini Gading dan Giselle sepakat untuk tetap berhubungan baik Meski sudah bukan sebagai suami istri Semoga ini keputusan yang terbaik ya Mbak Giselle Bukan hanya netizen yang baper Saya juga jadi ikut sedih Hiksihiksihiksihiksihiks Padahal udah kompak Belajar di GMP 3G 3G Kita nungguin 4G Apa? Anak satu lagi? Iya Padahal udah dari 3G nungguin 4G 4G Tapi kita gak dengar kabarnya kayak gini Padahal tadi waktu konferensi pers perpisahan aja Bajunya tetap kompak putih-putih Iya Itu jajar apa gak sengaja? Emangnya Mbak Giselle gak mau coba untuk perbaiki Balikan lagi gitu Atau Pasti Kalau udah mencoba kan Pasti mencoba Lagi-lagi aku bilang Gak mungkin lah Langsung-langsung ada masalah Langsung-langsung gitu kan Gak main-main begini Iya Ya tapi ya Kalau emang sampai akhirnya memutuskan Dan akhirnya ngasih tau semua orang Berarti kan emang udah Udah dipikirkan baik-baik Iya Emang gak Maksudnya gak mempertimbangkan Cuman ya itu Makanya mohon maaf Kalau ternyata Kekuatannya untuk berjuangnya Hanya sampai disini Mungkin itu yang disayangkan Sebelum merita ini berada ruas Sebenernya waktu itu Netizen udah kayak dapet Apa ya? Apa nih? Apa? Apa? What I want atau apa nih? Gak tau Mereka kayak udah mulai curiga dan terus mereka mulai komen-komen dan mulai berasumsi instagramnya mas gading soal postingan kisah ulang tahun kita mau bandingin antara postingan mereka berdua tapi yang pertama kita liat dulu postingan bang gading bang gading kita liat ya sup mungkau happy birthday mama isel sehat terus panjang umur bahagia terus diberkati Tuhan dalam segala hal amin muka kita bengkak semua baru bangun tidur mula aduh mau nangis mau nangis yuk 16 November pas kamu ulang tahun anak mizah enggak emang ada momen apa di tanggal 16 pas ulang tahun pas ulang tahun kamu itu prosesnya gimana? jadi kamu disurprise-in sama anak ya pas tanggal 16 itu aku kan udah proses banget bugatan masuk kan tanggal emm apa ya enggak enggak tau deh pokoknya abis itu tapi kan ini kan udah tau kalo nanggatan masuk sama-sama udah tau jadi ya pas ulang tahun pas ulang tahun ternyata masih dikasih kue gitu loh masih di nyanyiin gitu loh ikung ternyata bekerja tuh memangnya bugatan itu siapa yang melayangkan? Kan akhirnya harus ada salah satu yang menggugat, gak mungkin gak ada yang menggugat, gak mungkin dua-dua buat gugatan, anak kita gak mau perang. Jadi disepakati bersama untuk yang menggugat, ampun. Lek, tadi kan Bang Gading yang posting, pas pulang tahunnya Mami Hicel, sekarang gilirannya Mami Hicel yang posting, beberapa hari setelah postingan Mas Gading, tapi dengan caption yang berbeda. Tahun 16 ya, 5 hari. Iya, kita lihat pinggang kos, sembel bom. Dengan kerendahan hati, saya memohon maaf untuk semua hati yang patah karena cerita ini. Saya memohon doanya untuk kami bertiga dengan jalan yang ada di depan kami. Terima kasih teman dan sahabat untuk semua perhatian dan doa yang dikirimkan. Terima kasih semua pihak di luar sana yang sudah men-support kami selama ini. Tapi akhirnya, sebenarnya kan aku males kan kita untuk ngomong apa-apa, konfirmasi, tapi kurasa harus, karena di hari itu beritanya kan udah naik. Terus semuanya berspekulasi sendiri, udah mulai bilang, Mas Gading ada orang ketiga lah, bilang, teman aku sendiri dibilang jadi orang ketiga lah. Terus mulai lagi ada orang selingkuhannya Gisel lah, inilah itulah. Waduh, things kayak udah gak terkontrol gitu. Sedangkan kita berdua kebetulan lagi ada di luar negeri waktu itu dua-duanya. Jadi kan gak bisa ngadepin wartawan. Jadi ya paling gampang kan bikin statement dulu. Jadi untuk meredam aja sih. Tapi aku boleh gak nanya pribadi dikit, emangnya alasan apa sih yang bikin kamu memutuskan lebih baik untuk berpisah? Aku susah sih, karena itu kan kita lewatin aku berdua. Even keluarga terdekat kita aja, mungkin yang tau untuk permasalahan dasarnya itu cuma satu dua orang. Jadi emang aku gak, aku mesti kita gak akan mau keluarin apapun alasannya, kita yang tau pasti udah mulai proses yang panjang dan disepakati. Untuk harapannya saling bisa ke depan itu bisa jadi baik-baik. Let it be, let it be, let it be, let it be, there will be an answer, let it be. Tiga hal yang Mami suka dari Mas Gading dan tiga hal yang Mami gak suka dari Mas Gading. Wah susah. Susah, suka semuanya. Iya maksudnya kalo dibilang Mas Gading itu manusia paling, itu tadi baik sekali. Here's to you, never sleeping through, from midnight till the morning. Wah nah ini ada nih reaksi dari om bertua, Om Roy Martin. Kita liat dulu videonya berikut ini. Cuka Boy, speak up bang. Pastinya Om Roy juga melihat cucu juga selalu bahagia, selalu happy. Seperti tidak menyangkai om. Bahwa om Roy, kenapa om Roy nangis? Bahwa om Roy, kenapa om Roy nangis? Hehehe, bang bang. Ini tuh salah satu part paling berat sebenernya untuk ngambil keputusan ini. Bahwa kita tahu bahwa kita akan mengecewakan banyak orang, semua orang termasuk orang-orang yang kita sayang. Which is orang tua. Hampai sekarang pun aku masih, I'm still dealing with that gitu. Dengan perasaan-perasaan bersalah, sebagai manusia kan pasti. Saya kan bukan orang jahat, saya bukan robot yang gak punya hati. Jadi setiap melihat begini, hati saya hancur lagi gitu. Tapi ya, ya ini keputusan yang mesti diambil, berteguh sama itu. Luka mungkin akan sembuh, hanya bisa meminta maaf. Dan membuktikan bahwa setelah ini, harapan kita untuk kehidupan kita masing-masing jauh lebih baik. Entah salah satu rame atau apa, pasti akan selalu berusaha untuk dijalin dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!